Intro Pagi ini, Deddy sedang berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda Apakah kamu sudah tahu sejarah Sumpah Pemuda, Deddy? Jadi, Deddy, Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang sangat bersejarah Karena dengan adanya peristiwa itu, membangkitkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang penjajah Sumpah Pemuda terlahir dari beberapa proses Pertama, Kongres Pemuda ke-1 Namun belum membuahkan hasil, maka dilaksanakanlah Kongres Pemuda ke-2 pada 27 hingga 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda ke-2 digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda Di antaranya, Jong Java, Jong Bataks Bon, dan lain-lain Kongres dilaksanakan di 3 rapat yang berbeda Dalam rapat pertama, terdapat urayan Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda Pada rapat ke-2, membahas masalah pendidikan Sedangkan pada rapat ke-3, terbentuklah 3 janji yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda Pada peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda ini pula, lagu Indonesia Raya diperdengarkan pertama kali Jadi seperti itu Deddy, sebagai penerus bangsa, jangan pernah melupakan sejarah Ini yang akan membuat dan mengubah siapa diri kita Begitu yang diutarakan oleh Bung Karno Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah deras satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah deras satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia, menjujung beresan persatuan beresan Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Terima kasih